Responen CNN Indonesia di kawasan Monas, Jakarta akan segera bergabung bersama kita Indra. Ya, setelah demonstrasi para sopir tadi, apakah memang lolita saat ini kembali normal atau tidak, kita bergabung saat ini dengan Femi Afriadi. Femi mungkin bisa Anda ceritakan bagaimana situasi saat ini di kawasan tempat Anda melaporkan. Ya, Indra, selamat sore, Hera juga di studio. Saya bisa menggambarkan bagaimana situasi saat ini di kawasan Monas, tepatnya di Jalan Merdan Merdeka Utara dan juga Merdan Merdeka Selatan. Setelah tadi, sejak pagi, ribuan pengendara taksi konvensional berunjuk rasa melakukan demonstrasi di lokasi ini, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi, salah satu perwakilan oratornya sudah menyatakan untuk membubarkan diri begitu. Dan aksi tersebut direspon oleh ribuan pengendara taksi konvensional tersebut untuk membubarkan diri dan juga bersamaan dengan turunnya hujan tadi. Dan untuk pantauan situasi arus lalu lintas saat ini, memang dari tadi siang saya memantau kondisinya cukup sepi, Indra, karena memang biasanya di jam-jam segini, di jam pulang kantor seperti ini, seharusnya jalan ini cukup padat oleh lalu lintas kendaraan. Tapi memang mungkin karena kekhawatiran sejumlah pengendara atau juga masyarakat yang senantiasa melintasi di kawasan ini akan terjadi kasus ataupun juga aksi sweeping dan juga anarkis dari oknum-oknum pengendara taksi konvensional tersebut, sehingga membuat jalan ini menjadi relatif sepi. Dan tidak ada skenario pengarian alus lalu lintas kendaraan di sini. Ini petugas polisi lalu lintas yang memang senantiasa berjaga di kawasan ini juga masih mengontrol seperti biasa. Tidak ada hal-hal khusus ataupun juga pengamanan-pengamanan khusus di lokasi ini, Indra. Femi, apakah Anda juga bisa memberikan informasi terbaru? Bagaimana tanggapan dari Kominfo sendiri terkait aksi yang berujungan narkistis hari ini atas sopir-sopir taksi konvensional tersebut? Ya, Hera ini memang masih menjadi sebuah polemik kenapa demonstrasi ini kembali mencuat. Setelah meminggu lalu, aksi serupa ini dilakukan oleh pengendara taksi konvensional. Hari ini juga aksi secara nasional yang diklaim oleh mereka juga berlangsung. Karena memang dari analisa sementara ada ketidaksinkronan antara kedua kementerian, Kementerian Perhubungan dengan Kominfo. Tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Kominfo sudah bertemu dengan 10 perwakilan dari PPAD sendiri yang mengeluarkan hasil bahwa Kominfo tidak akan menghapus atau tidak akan membekukan aplikasi online tersebut yang dinaungi oleh kedua taksi-taksi berplat hitam tersebut yang mereka khawatirkan ini akan merenggut pasar mereka. Nah, ini tidak sampai di situ saja. Tadi 10 perwakilan tersebut justru bergerak menuju ke istana, diterima oleh Deputi Kelembagaan Istana Negara. Tidak ada komentar apa-apa juga yang tadi disampaikan. Setelah itu mereka justru bergerak ke Menkopol Hukam. Nah, disana sepertinya tadi perwakilan dari orator yang ada disini menyatakan bahwa akan ada sebuah keputusan yang akan disampaikan nanti karena memang menggandeng Menkopol Hukam sendiri, Luhut Binsa Panjata, untuk memutuskan apa keputusan bijak dari pemerintah terkait dengan aksi demonstrasi hari ini. Kita akan tunggu sama-sama, Hera. Pengumumannya akan dikonverskan sekitar pukul 18.30 malam hari ini. Baik, terima kasih Femi Afriyadi melaporkan langsung dari Jakarta.